Kita beralih ke sorotan lain saudara. Sahbirin Nur mengundurkan diri sebagai gubernur Kalimantan Selatan. Pengunduran diri diajukan setelah status tersangkanya dicabut oleh PN Jakarta Selatan. Di hadapan ratusan pegawai pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Sahbirin Nur menyampaikan pengunduran diri sebagai gubernur. Sahbirin mengatakan surat pengunduran dirinya telah diproses pada hari Rabu 13 November. Sebelumnya, Sahbirin Nur ditetapkan sebagai tersangka. Usai KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap sejumlah orang di Kalimantan Selatan. Dalam OTT tersebut, KPK telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. Tandatangani dan sudah dibawa pengacara kita ke Jakarta. Saya mohon pamit memundurkan diri sisa-sisa jabatan gubernur 2024 ini. Tujuannya ya mudah-mudahlah. Pemerintahan bisa korlusi, masyarakat kita juga bisa korlusi. Komisi Pemberantasan Korupsi menyayangkan putusan praperadilan yang menggugurkan status tersangka gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Nur. Jubir KPK bilang penetapan tersangka Sahbirin sudah sesuai ketentuan. Jubir KPK, Tessa Mahardika mengatakan, Hakim praperadilan seharusnya mempertimbangkan kewenangan khusus KPK dalam pemberantasan korupsi. Meski demikian, KPK menghormati putusan praperadilan dan akan mempelajari risalah putusan untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya. Dalam perkara yang bermula dari kegiatan tangkap tangan tersebut, KPK menetapkan tersangka pada tahap awal penyidikan dengan minimal dua alat bukti. Penetapan tersangka tersebut telah sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Namun demikian, KPK tetap menghormati putusan Hakim praperadilan yang sudah ditetapkan dan KPK akan segera mempelajari risalah putusan tersebut untuk dipertimbangkan apa langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil. Terima kasih telah menonton!